Sedara kericuhan mewarnai unjuk rasa warga Pulau Rempang di kantor Badan Pengusaha Batam atau BP Batam di kota Batam ke Pulauan Riau pada Senin Siang. Akibat kerusuhan, satu aparat kepolisian luka serius dan kantor BP Batam rusak parah. Terima kasih. Kantor BP Batam. Aksi anarkistis masa ini akhirnya mampu diredam aparat kegungan. Masa bisa dipaksa mundur dengan menggunakan meriam air dan gas air mata. Saat ini, aparat masih mengamankan lokasi sekitar kantor BP Batam untuk menjaga situasi tetap kondusif. Akibat kerusuhan, satu aparat kepolisian luka serius dan kantor BP Batam rusak parah. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian dan instansi terkait akibat kericuhan ini. Sudara untuk mengetahui kondisi terkini, sudah terhubung jurnalis Kompas TV Riki Ramahdoni. Riki, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah masih terjadi unjuk rasa? Ya, infosituasi saat ini pasca kericuhan masa parademo pulau repang ini pada siang tadi di kantor BP Batam. Nah, situasi saat ini sudah mulai kondusif. Dan petugas gabungan, baik itu dari kepolisian, TNI, dan TAPO PT sudah mengamankan lokasi. Sementara untuk masa yang sempat membuat anarki tadi, sudah diatasi oleh petugas yang menjadi sejauh kelompok. Sehingga masa sudah pelan-pelan membuatkan diri. Dan juga tadi sempat jalan terhalang oleh bagaimana adanya kericuhan ini, sudah mulai normal kembali, pengendara sudah mulai bisa jalan di jalan tersebut. Ya, infos. Artinya sudah tidak ada para pengunjuk rasa yang berada di sana? Ya, infos. Untuk saat ini sudah tidak ada lagi masa, sudah mulai kembali, sudah mundur. Dan juga aparat sudah mulai juga mengamalkan situasi, sehingga tidak ada lagi terjadi kericuhan kembali, infos. Cuman di lokasi, saya ini terpaksa memakai pas kayak gini karena suasana gas air mata masih lumayan di lokasi, infos. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa ini? Terjadi kericuhan ini, infos, karena para masa Pulau Rempang ini meminta untuk tuntutannya disampaikan juga kepada Pak Presiden. Dalam tuntutan ini, para masa ini menolak teras untuk tidak direlokasikan, ada 16 kampung tua itu. Kalau untuk mempengembang adanya investasi, silakan, tapi untuk kampung tua sendirinya 16 itu jangan dipindahkan. Mereka menolak itu, dan ada juga faktor lainnya tuntutan infos yang belum dipenuhin. Sehingga mereka tidak puas dengan para instansi terkait jawaban yang tadi, infos. Sehingga para masa ini terpaksa melakukan anarkis untuk supaya tuntutan itu bisa didengarin. Ya, infos. Riki tadi Anda mengatakan bahwa suasana sudah kondusif, masa sudah membubarkan diri. Apakah mereka pulang atau menuju ke tempat yang lain begitu? Ya, untuk saat ini berdasarkan dari kita di lapangan ini, ada masa yang masih berkumpul di suatu gedung lam namanya, infos. Dan ada juga masa yang membubarkan diri untuk pulang. Nah, untuk sepenuhnya untuk membubarkan diri belum ada. Karena ada beberapa-apa masa juga diamankan oleh pihak kepolisian, infos. Baik, terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV, Riki Ramadhani melaporkan langsung dari Batam ke Pulauan Riau.